Dualisme Liga Sepak Bola Indonesia Sepak bola Indonesia pernah berada di titik nadir yang sangat kelam ketika terjadi perebutan kekuasaan di tubuh PSSI selaku organisasi yang menahungi sepak bola di tanah air yang berbuntut kepada dualisme kompetisi Liga Indonesia dimana Indonesia Super League dan Indonesia Premier League pernah sama-sama dianggap sebagai breakaway league Indonesia Super League atau yang juga disebut sebagai Liga Super Indonesia merupakan kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia yang sudah mulai pada 2008 sebagai bentuk modernisasi kompetisi Liga Indonesia yang sudah masuk ke level profesional sejak 1994 setelah sebelumnya Liga Indonesia menggunakan sistem pembagian wilayah Indonesia Super League hadir menjadi sebuah kompetisi yang benar-benar sama seperti kompetisi sepak bola di Eropa dengan penghitungan poin dari awal hingga akhir kompetisi Persipura Jayapura merupakan juara pada edisi pertama ISL yaitu pada musim 2008-2009 dan arema Indonesia kemudian menjadi juara di musim kedua ISL Persipura kemudian kembali menjadi juara pada musim 2010-2011 dimana saat itu muncul kompetisi tandingan bernama Liga Premier Indonesia yang dikelola oleh PT Liga Prima Indonesia Sport Indo atau LPIS Liga Premier Indonesia saat itu dianggap sebagai breakaway league karena tidak memiliki izin dari PSSI selaku asosiasi resmi sepak bola di Indonesia Namun LPIS menyatakan penyelenggaraan LPI adalah sesuai rekomendasi Kongres Sepak Bola Nasional yang dilaksanakan di Malang pada Maret 2010 Dalam amanat itu disebutkan memperbaiki sepak bola tanah air perlu melibatkan berbagai pihak termasuk pengusaha yang tergabung dalam konsorsium LPI ujar jurubicara LPI Abu Hastanto kala itu Dalam prosesnya sejumlah klub yang merupakan anggota PSSI tetapi memilih berkompetisi di LPI pun mendapat ancaman hukuman berat termasuk status degradasi ke Divisi 1 dan diminta mengembalikan aset-aset PSSI Empat klub yang mendapatkan ancaman tersebut yaitu Persima Malang PSM Makassar Persibaya Surabaya dan Persibu Bojongoro Saat itu PSSI yang dibawah kendali Nurlin Halid memang benar-benar menutup diri dari upaya banyak pihak yang berniat untuk memperbaiki sepak bola Indonesia mengingat begitu banyak praktik kotor yang terjadi dalam sepak bola Indonesia Selain PSM Persima Persibaya dan Persibu begitu banyak klub baru yang bermunculan untuk menjalankan kompetisi Liga Primer Indonesia Di antaranya adalah Bali Devata Betavia Union Jakarta FC Median Chief Minangkabau FC Real Mataram Semarang United Solo FC hingga Tangerang Wolf LPI pun akhirnya tetap berjalan di bawah pengawasan komite normalisasi PSSI dan harus selesai ketika putaran pertama kompetisi tersebut berakhir atau bisa dibilang LPI hanya berjalan setengah musim Sementara itu Indonesia Super League tetap berjalan sejak 2010 hingga 2011 dengan Persibura keluar sebagai juara Babak lanjutan dualisme kompetisi Lui pun ikut alami dualisme Singkat cerita Ketika komite normalisasi PSSI mengantarkan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk bisa menjalankan kongres dan mendapat ketua umum baru yaitu Johar Arifin Hussein Babak baru dualisme kompetisi pun kembali dimulai PSSI era Johar Arifin Hussein memutuskan untuk menunjuk Liga Prima Indonesia Sportindo yang sebelumnya mengelola LPI untuk mengelola kompetisi resmi milik Federasi PT LPIS pun membentuk Indonesia Premier League sebagai kompetisi resmi pada musim 2011-2012 Kisiruh pun kembali berlanjut karena polemik yang luar biasa membuat sejumlah klub tidak setuju untuk bermain di kompetisi yang disupervisi oleh PT LPIS yang musim sebelumnya gagal menjalankan roda kompetisi LPI Kisiruh di dalam kepengurusan PSSI menyeruak dimotori oleh anggota ex-co PSSI saat itu lanyalah mataliti terbentuklah Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau KPSI yang akhirnya tetap menjalankan Indonesia Super League Dualisme kompetisi pun terjadi Sejumlah klub melalui rapat umum pemegang saham PT Liga Indonesia berkehendak agar Liga tetap berada di bawah PT Liga Indonesia untuk bermain di Indonesia Super League atau YSL Namun karena saat itu PSSI telah membentuk Indonesia Premier League sebagai Liga yang resmi maka Indonesia Super League berganti dianggap menjadi breakaway league Masalah baru pun timbul Sejumlah klub terkena imbas dengan munculnya dualisme klub Persija Arema Persebaya dan PSMS adalah contoh klub yang pada akhirnya menjadi dua Indonesia Premier League akhirnya diikuti oleh 12 klub diantaranya Semen Padang Persebaya Arema Persibok Persibabantul PSM Persiraja Persema Persija Persijab Botan FC dan PSMS Awalnya LPIS berencana menggelar laga pembuka Indonesia Premier League dengan pertandingan antara Persibandung kontra Semen Padang Namun laga tersebut batal karena Persib memutuskan untuk tetap berkompetisi di Indonesia Super League Persib berkompetisi di ISL bersama tim-tim yang juga memiliki nama besar antara lain Persi Walwamena Persila Lamongan Persija Jakarta Pelita Jaya Persibabalipapan Mitra Kukar Persidafon Davonsoro Persisang Putra Samarinda Arema Indonesia PSPS Riau Persiram Raja 4 Persikres Gersik United PSMS Medan Gertra Sidoarjo PSA FC Gli Persipura Jayapura dan Sedu Jaya FC menjadi peserta dimana nama terakhir menjadi juara Sementara di Indonesia Premier League Semen Padang menjadi juara Mengungguli Persibaya 1927 dan Arema yang juga bertanding di kompetisi yang saat itu menjadi liga yang resmi Proses Penyatuan Kompetisi Indonesia Premier League masih menjadi kompetisi resmi PSSI pada 2013 Namun pada 2013 pun ISL dianggap resmi setelah proses panjang yang dilalui sepakul Indonesia hingga lahir join komite PSSI yang terbentuk setelah penandatanganan MOU antara Johar Arifin Hussein dan Lanyala Mataliti yang diinisiasi oleh Task Force AFC ISL yang diikuti 18 tim akhirnya menelurkan Persipura Jayapura sebagai juara Sementara Indonesia Premier League yang diikuti 16 tim berjalan dengan sistem liga dan berlanjut ke fase playoff Begitu kompetisi mencapai pertandingan final yang mempertemukan Semen Padang dan Produta FC Pertandingan tersebut dibatalkan Sekian PSSI saat itu Joko Driono mengumumkan pembatalan final tersebut Joko mengatakan pertandingan itu bukan prioritas karena kompetisi IPL sudah selesai sejak dibatalkan oleh PSSI Ia menegaskan bahwa tujuan akhir playoff final itu adalah menentukan 7 tim yang akan menjalani proses verifikasi untuk bergabung dalam liga baru pada 2014 Secara lugas IPL sudah selesai Playoff IPL dalam rangka unifikasi Kami tidak bisa mengatakan itu kompetisi IPL karena IPL sudah dihentikan PSSI Tujuan utama playoff adalah mempersiapkan 7 tim untuk diverifikasi dan mengikuti unifikasi liga musim depan Jangan sampai terkendala agenda lain yang sebenarnya bukan prioritas Sambung Joko Dan pada akhirnya 2 kompetisi tersebut digabungkan menjadi Indonesia Super League 2014 Mengingat adanya penggabungan sejumlah tim menjalani verifikasi Dimana hanya ada 4 tim dari IPL 2013 yang bisa tampil di kompetisi 2014 Dengan peserta kompetisi mencapai 22 tim PT Liga Indonesia memutuskan untuk membagi kompetisi menjadi 2 wilayah dengan 11 tim di setiap wilayahnya Dari setiap wilayah akan ada 2 tim yang terdegredasi Dimana rencananya pada musim selanjutnya hanya ada 2 tim yang promosi sehingga kompetisi akan diikuti oleh 2 tim Persita Tangerang dan Persijab Jepara menjadi 2 tim dari wilayah barat yang terdegredasi Sementara itu di wilayah timur ada Persipa Modera United dan Persipa Bantul Sementara itu Persi Bandung menjadi juara setelah menang atas Persipura Jayapura di final yang digelar di Glora Sewijaja Jakabaring Malembang Semoga kejadian tidak mengenakan yang mencoleng wajah pesepak bola di Indonesia ini tidak berulang di masa depan Hal ini jadi pembelajaran berharga bagi sepak bola kita selamat menikmati